Halo guys, lanjut lagi di City Scanlan 2. Jadi kemarin kita udah bikin apartemen baru tuh. Penampakannya dari atas kayak gini. Jadi selain kita bikin apartemen, kita lengkapin juga ya sama taman-tamannya guys, di sebelah kanan. Dan ada water tower juga ya, sempat kita bikin. Artinya, distrik yang ini sudah kelar, dan kita akan pindah untuk penuhin distrik yang di sini guys. Tuh, mungkin di sini kita penuhin sampe ujung. Aku udah bikinkan jalan ya, biar ada batasnya. Kita bikin tempat nanam-nanam doang. Gimana? Yang jelas gini, kita harus buka dulu menu economy. Cek production, kira-kira yang perlu kita bikin apa nih? Kayak ayam ya guys, ayam, terus wortel. Oh iya, kita harus cek juga ini. Ini, natural resources. Ya berarti aku cuma bisa bangun ayam doang guys. Betul kan, cuma ayam doang. Dimana sih? Oke nih. Iya nih, ayam doang guys. Yang lain itu perlu vertile land. Yaudah lah ya. Karena kita perlu banyak juga kok ayam. Berapa tadi? 240 berapa ton ya? Per bulan tuh banyak banget. Yuk guys. Kita kembali lagi mengembangkan desa. Aku bikin sampe ujung nih. Oh, aku ada ide gini juga sih. Jalan ini, gimana kalau kita konekin ke sebelah sini guys? Kita konekin dulu kali ya? Yuk, yuk. Kita coba nih. Ini jalan yang 4. Yuk, aku akan naikkan 10 meter. Begitu. Langsung aja lah ya. Kesitu. Jaraknya kayaknya udah cocok sih. Dari highwaynya ya. Ini nih, disini, disini. Oke. Nah, turunnya guys. Ini berapa nih turunnya? Segitukah guys? Gue nggak tau. Tadi kita nggak ngitung lagi. Boleh lah ya. Bisa, bisa, bisa gitu. Oh, sebentar. Oh, ini di bawah tanah. Iya, iya. Betul, di bawah tanah. Ini jelek banget sih guys. Simpangnya gimana kalau kita bikin simpangnya yang lingkaran aja kali? Nah, gitu aja lah. Biar unik. Oh, kebesaran ya. Gitu? Maybe. Ini jalan sementara doang kok. Jalan sementara doang ya. Nah. Sementara gitu. Kita akan coba kembangkan dulu tempat yang ada disini. Ini udah pas banget nih ya. Kita udah bikin ayam nih. Aku bisa tarik sampe mentok. Dan bentuknya aku nggak mau lingkaran guys. Kita bikinnya kotak aja. Bikinnya kotak aja, gini. 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 Nah, begitu. Gitu-gitu aja. Terus kita kasih jalan ya setiap batasnya. Jalan apa sih ini? Jalan alley. Oke. Yang sebelah kanannya boleh nih. Kalau mau dikasih lingkaran kayak gitu ya. Coba-coba. Aku balik lagi ke industri. Taruh ayam. Disitu bang. Sampai situ. Sampai situ bang. Oke. Nah, ini agak tricky ya. Kita harus pelan-pelan bikinnya guys. Harus pelan-pelan ya. Kok hilang guys? Kok hilang? Gimana bisa hilang? Tuh, tiba-tiba dia menghilang. Enggak paham aku. Lah, ini bentuknya nyamping gini guys. Eh, gak terlalu banyak sih nyamping gitu. Satu, satu, dua doang ya. Yaudah lah, gak apa-apalah. Coba doang kok. Yang ini harus pelan-pelan nih. Harus gini guys. Kita harus perbanyak. Apa? Bulutan-bulutannya itu loh. Bulut-bulutannya harus kita perbanyak. Biar kita bisa atur lebih rapi. Nah, kayak gitu. Terus telaten nih. Ternyata kalau dilihat dari atas, gak terlalu kelihatan guys. Sudut-sudutnya ya. Bulut-bulutannya sudah kita tarik-tarik tadi, tuh gak kelihatan tuh. Lebih rapi ternyata. Kita lanjut baru satu doang. Kita masih punya banyak space kosong dengan kita tambah tadi. Itu nambah berapa ya? 240 ton. Cuma dapet 24 doang guys. Waduh. BTW aku masih punya ini gak? Karyawan gak? Masih ada 7%. 8% ya. 8% Untuk orang-orang yang bisa kerja nih. Aku taruh juga ini kan. Kemarin kan underground subway system disini ya. Keren banget nih. melewatin area pertanian. Hmm. Oke. Lanjut aja nih. Oke. Oke. Gimana guys? Udah full banget nih. Gak ada space lagi ya yang tersisa. Dan kita coba cek. Turplus gak nih? Ternyata masih tetap aja kurang ya. Sudah sebanyak itu tetap aja kurang guys. Oh enggak 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 nih nih. Berubah nih berubah. Mungkin kita tunggu dulu nih. Tunggu sekitar beberapa bulan. Harusnya ini cukup. Iya. Kayaknya itu cukup gak sih guys. Efisiensinya juga nih. 140% ya kan. Yang ini 171. Wih. Keren banget. Ternyata efisiensi itu nambah kalau ini mereka seneng. Terus biaya listrik sama airnya itu murah ya. Oh. I see. I see. Paham. 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 Kalau gak salah ini kita atur servicenya. Tuh. 0%. Pantesan efisiensinya tinggi ya. Mantap. Mantap. Nah teman-teman. Di daerah sini. Gimana kalau kita taruh. Bangunan yang unik. Bentar. Kita coba unlock. Apa nih? Geological Research Center mungkin. Oh. Ini membantu untuk menemukan. Minyak dan ore katanya guys. Sangat menarik. Boleh deh. Boleh. Boleh. Kita taruh ini ya. Kira-kira itu segede apa guys? Research. Research Facility. Oh. Kita. Kita belum pernah nih bangun yang research kayak gini. Ada tiga ya. Ada tiga jenis. 200% ore deposit. Mantap banget. Boleh lah guys. Kita taruh sini ya. Ini sepi banget nih hari sini nih. Tuh. Kita taruh sebuah institusi yang meneliti geological. Di tempat yang sepi deket dengan tempat farming. Nah sekalian aja guys. Gimana kalau gini? Aku masih punya poin. 15. Aku unlock radio teleskop. Gimana kalau kita taruh sekalian disini guys? Selain dia meneliti di tanah. Ya kan? Kita juga meneliti di luar angkasa. Wih. Sekalian aja lah. Tuh. Sekalian aja gini ya. Di samping kiri mungkin ya. Oh no. Gak bisa. Disini ada firewatch. Ini gak bisa di upgrade. Oke. Berarti. Jalannya kita alihkan ke kiri aja ya. Kita alihkan ke kiri aja. Nah tuh. Tuh. Jadi anggap aja. Ini bagian dari. Fasilitasnya sih. Ini ya. Research center. Wih. Keren ya. Wait. Wait. Kita balikin lagi guys. Oke. Apalagi ya. Yang cocok untuk melengkapi fasilitas research center baru kita disini guys. Aku cek lagi deh. Nah. Ini gimana guys. Guys. Satelit uplink. Kita udah punya radar sama ini nih. Lengkap sama ini ya. Yaudah yuk. Server farm perlu gak ya. Wow. Aku harus kesini dulu guys. 4 tambah 8. Kita kurang point. Harusnya abis ini kita naik level gak sih. Tuh. Gak cukup ya. Kurang 1. Yaudah guys. Kita naikin level dulu. Cara cepet naikin level gimana. Bangun benda-benda. Kayak gini kali ya. Nanti kita delete. Wih gede banget ya. University. Tapi aku udah ada kan. Ada satu nih disitu tuh. 2000 XP nih. 2000 XP. Ini 1000. Yaudah lah. Taruh aja guys. Nah. Gitu aja. Abis itu kita delete. Oh ini bisa. Bisa diakalin berarti ya. Tuh. Lihat guys guys. Guys. Kita akalin guys. Nah kocak. Kita. Kita. Ini. Grinding. Grinding XP. Tambah kan. Oh disini disini. 4.50. 4.50. Coba. Coba. Gue coba lagi ya. Oh iya. Nambah tuh. Ijaunya nambah tuh. Ah bener guys. Ini bisa. Bisa diakalin nih. Game nya nih. Kalian bisa ini. Bangun benda-benda. Terus delete. Ini pas di delete. Ngerivant kan. Tuh. Di revant. Di revant ya. Sekitar berapa persen gitu ya. 80. Mungkin. Udah ya. Udah kan. Ini. Ini. Apa ini. Oh iya. Sekolah. Ini sekolah kemarin ya. Jangan. Jangan dihapus. Aduh. Jadi jelek. Oke. Sudah gue perbaikin. Kita tadi mau ngapain ya. Oh iya. Kita mau unlock ini. Temen-temen. Satelit uplink. Nah. Ini. Aku. Taruh disini juga nih. Jadi. Anggap aja. Dia punya 2 radar. Keren ya. Perlu jalan tapi guys. Yaudah lah. Taruh jalan disini. Oke. Gitu bang. Cocok banget temen-temen. Warna bangunannya juga tuh. Warna kayak coklat gitu ya. Sama kayak warna ladang. Ladang tanaman. Dari segi kontur tanah. Ya gak terlalu keliatan sih. Tapi ini agak melengkung loh. Kalau kalian perhatikan. Itu guys. Agak melengkung ya. Gak apa-apa sih. Dari jam gak bakal keliatan kok. Oh. Ini bisa kita lebih rapikan lagi temen-temen. Nih. Bisa dikasih jalan tuh. Jalan kecil. Aku bisa geser 1 kotak gitu. Nah gitu. Geser 1 kotak. Iya kan. Ini juga bisa gak geser gatuk kotak. Biar rapi. Manual. Manual aja. Manual. Manual. Untuk firewash-nya gue buang aja guys. Dan tadi tanahnya gue rapiin dulu ya. Biar enak nih ngeliatnya. Tuh. Jadi kayak gini. Apa lagi ya yang cocok ya? Kita cari-cari lagi ya. Kita cari-cari lagi guys. Kayaknya gak ada lagi nih yang cocok nih. Gue udah cari-cari. Belum menemukan guys. Bangunan kayak gini. Jangan ya. Jangan di desa-desa ya. Ah ini nih. Ini. Apa nih? Firefighting helikopter depot. Tapi itu untuk mada pindah api loh guys. Udah kan lock lagi. Gimana sih itu? Coba-coba ya. Kita lihat dulu. Ah ini nih. Oh gede banget. Gak cocok. Gak cocok. Cocok guys. Jangan guys. Jangan disini ya. Jangan disini. Aduh pohonku. Tidak. Pohonku gak tumbuh dia guys. Ini jadi jelek nih. Eh ini kenapa ini? Weather damage. Oh sekarang kita terkena. Gak tau apa ya. Ini disaster kedua kita guys. Karena cuaca jelek maka rumah-rumah disini hancur ya. Cuma gitu doang ya. Kita gak bisa ngeliat nih. Ada apa gitu. Kayak tornado gitu. Yaudah lah gak apa-apa. Nah udah hilang dia. Gitu doang guys. Mungkin kita lengkapi dengan ini ya. Water tower lagi guys. Boleh nih. Nah disitu aja satu. Ada satu water tower ya. Oh iya betul bisa di upgrade gak? Gak bisa. Gak bisa guys. Kayaknya udah cukup ya. Gini aja ya. Parkir. Parkir. Kocak. Bener bener. Parkir. Parkir. Yang kecil mungkin ya. Oh no. Gak bisa. Aku motor situ padahal. Disini bisa. Tapi bakal tenggelam ya. Karena ini melengkung guys. Hmm. Atau gak usah lah ya. Kayaknya dia punya parkir sendiri. Gak sih. Nih ada parkir nih. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Lima tuh disitu. Disini. Disini gak ada tempat parkir. Ada. Disini juga tuh. Ada tuh tempat parkir tuh. Ya cukup lah ya. Karena disini kan. Pedesaan ya. Gak perlu tempat parkir khusus gitu. Oh iya. Gue baru ingat guys. Kita taruh ini. Shelter. Shelter. Bener. Taruh shelter. Di. Disini nih. Di tempat yang melengkung ya. Kita taruh di tempat yang melengkung. Nah. Aduh. Cocok banget sih. Disini. Mantap. Mantap. Oh efeknya. Gue belum baca sih. Yang ini tadi deposit ya. Deposit sama plus tiga ini. Ini apa? Lima. University chance. Graduation chance. Mantap. Yang ini entertainment. Network capacity. Attractiveness. Banyak juga ya. Buff positifnya. Oh mungkin gak apa-apa ya guys. Kita taruh tower satu lagi. Gimana? Tower yang ini nih. Telekom. Yang kecil atau yang ini? Yang gede. Nah yang gede nih. Di tengah sini ya. Kita taruh di tengah sini guys. Oh perlu jalan lagi. Kenapa dia perlu jalan? Adalah aku mau taruh di tengah situ ya. Yaudah gak apa-apa deh. Biar mereka enak guys. Ada akses ke telekomunikasi yang cepet nih. Karena dekat banget sama tower. Oke teman-teman. Segini dulu untuk gameplay di City Skyline 2. Tadi kita sudah mulai melengkapin ya. Untuk distrik pertanian teman-teman. Udah banyak banget gue taruh ya. Untuk produksi ayam doang. Dan tentunya kita lengkapi dengan sebuah fasilitas research nih. Ada dua satelit guys. Dia bisa nge-research di dalam bumi dan di luar angkasa. Keren. Gitu teman-teman. Nanti kita lanjut lagi di next video. Sampai ketemu. Sampai ketemu.